Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi syadikom disini Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di pertemuan kali ini Saya akan membahas Cara mengatasi Tanda seru kuning pada Device Manager ya Yang disebabkan Biasanya saat setelah Install Windows Dan perlu Ada drive untuk menjalankan Beberapa software yang ada Di dalam Windows kita itu ya Jadi kita coba cek ya Kita coba masuk dulu di Device Manager Untuk masuk ke Device Manager Klik kanan aja di bagian My Computer This PC Lalu klik Manage Kita tunggu beberapa saat Sampai muncul Kotak dialognya ya Sekarang Kotak dialog Computer Manager Sudah aktif Disini lalu kita pilih Device Manager Di bagian sebelah kiri Kita klik Selanjutnya kita lihat Pada bagian kanan Disini ada Tanda seru ya Sobat Di bagian ini Ini kita akan Perbaiki Jadi bagi kalian yang ingin Mengatasi masalah ini Sampai terus video ini ya Sobat Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa Pertama-tama kita buka Device Manager Caranya klik Di bagian This PC Atau My Computer Klik kanan Lalu pilih Manage Atau Jika di bagian Desktop Tidak ada My Computer Bisa di Klik pada bagian Logo Windows Di sudut Kiri sebelah bawah Oke Selanjutnya Kita tunggu Kotak dialog Device Manager Atau Computer Management Akan muncul Seperti ini Tampilannya Silahkan kalian Klik pada bagian Device Manager Di sebelah kiri Setelah di klik Akan muncul Di sebelah kanannya Tampilan beberapa Drive Atau Device Yang berjalan Di Windows kita Oke Selanjutnya Di bagian Yang bertanda Seru Kita klik Kanannya Lalu Pilih Properties Selanjutnya Klik pada bagian Details Di sini Lalu Di sini Kita Pilih Bagian Properties Pilih Hardware IDS Selanjutnya Pada bagian Value Pilih Yang di bagian Atas Klik Kanan Lalu Dicopy Selanjutnya Buka Browser Kalian Lalu Di pencarian Klik Kanan Lalu Paste Paste Yang Sudah Dicopy Bagian Tadi Di pencarian Setelah itu Kita Enter Kemudian Kita Tunggu Oke Di bagian Ini Sudah Muncul Beberapa Driver Kita Klik Di Bagian Di atas Di bagian Ini Kita Klik Lalu Kita Tunggu Sampai Terbuka Seperti Disini Disini Sudah Menampilkan Driver Kita Scroll Kebawah Disini Ada Beberapa Driver Yang Ditampilkan Jadi Pilih Sesuai Dengan Windows Anda Versi Dan Tipenya Jadi Disini Saya Pilih Bagian Atas Disini Lalu Klik Unduh Selanjutnya Akan Tampil Seperti Ini Di bagian Ini Kita Scroll Ke Bawah Silahkan Scroll Ke Bawah Oke Disini Tombol Download Sudah Terlihat Selanjutnya Klik Pada Bagian Download Untuk Download Driver Oke Selanjutnya Di bagian Ini Ada Dua Opsi Untuk Download Ada Opsi Pertama Dan Opsi Kedua Jadi Silahkan Kalian Pilih Salah Satunya Bisa Dicoba Satu Satu Bisa Dipilih Opsi Pertama Dulu Jika Driver Tidak Cocok Kita Pilih Opsi Yang Kedua Jadi Disini Saya Pilih Opsi Pertama Dulu Kita Klik Tentukan Penyimpanan Untuk Driver Dan Ini Sudah Berjalan Bisa Dilihat Di Sudut Sebelah Kiri Bagian Bawah Oke Sekarang Kita Menunggu Sampai Download Selesai Ini Waktu Download Ini Tergantung Dari Koneksi Internet Dan Kapasitas Dari Driver Oke Kita Tunggu Dulu Ya Sobat Tunggu Tunggu Oke Setelah Selesai Download Kita Buka Ya Kita Menuju Ke Folder Tempat Driver Terdownload Ya Disini Kita Tutup Dulu Ya Untuk Device Manager Jadi Jadi Disini Ada Opsi Kedua Tadi Ya Sobat Ini Kita Download Juga Sekalian Nanti Bisa Dicoba Satu Satu Untuk Pemasangannya Yang Mana Sesuai Dengan Driver Yang Bertanda Seru Kuning Tadi Oke Klik Di Bagian Opsi Kedua Ini Oke Jika Anda Ingin Berdonasi Di Bagian Driver Situs Di Driver Identity Ini Anda Bisa Mengklik Di Bagian Bawah Klik Donasi Untuk Memberi Donasi Kepada Situs Web Oke Selanjutnya Kita Buka Pada Bagian Folder Tempat Download Selanjutnya Surut Pada Bagian Driver Yang Sudah Terload Kita Lalu Klik Dua Kali Sementara Melakukan Proses Oke Jika Muncul Seperti Ini Bisa Ditentukan Bahasanya Jika Ada Bahasa Indonesia Bisa Digunakan Oke Langsung Diklik Oke Langsung Klik Next Lagi Lalu Next Pilih Disini Ada Dua Pilihannya Kita Pilih Extract Atau Install Selanjutnya Klik Next Lalu Install Kita Tunggu Ya Sementara Menginstall Setelah muncul Seperti ini Klik Oke Lalu Klik Finish Oke Langkah Selanjutnya Kita Menuju Ke Device Manager Klik Klik Pada Dispc Pilih Manage Tunggu Sampai Device Manager Terbuka Ya Ini Yang Tadi Kita Tutup Dulu Ya Yang Terbuka Tadi Jadi Kita Ini Sebagai Tanda Untuk Merefresh Agar Driver Yang Di Install Tadi Bisa Terpasang Sempurna Ini Oke Ini Hasilnya Bisa Kita Lihat Ya Sobat Kita Cek Satu Satu Apakah Masih Ada Tanda Kuning Oke Disini Sudah Tidak Ada Di Order Device Device Ya Yang Tadi Order Device Sudah Hilang Yang Bertanda Seru Kuning Oke Jadi Untuk Permasalahan Tanda Seru Kuning Ini Sudah Ter Pecah Kayak Sobat Oke Demikian Dulu Tutorial Kali Ini Sobat Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sedang Mengalami Masalah Tanda Seru Kuning Jika Dalam Pembahasan Ini Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh